Ya video terakhir pembahasan Trinity War akan terjadi di video ini Tapi sebelum kita melanjutkan cerita selanjutnya Ada baiknya kita melihat dululah kilas balik dari cerita sebelumnya Setelah akhirnya kotak Pandora yang jatuh di tangan John Konstantin Dia pun kabur bersama Zatana Di sebuah tempat rahasia dan disana dia bertemu dengan Madam Shanadu Yang belakangan Batman dan timnya juga tiba disana Setelah itu mereka semua dikejutkan dengan kehadiran seorang tua yang menyebutnya sebagai The Outsider Bagaimana cerita selanjutnya di video terakhir cerita Trinity War berakhir disini Hai semua jumpa lagi dengan DC Indonesia bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini Dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih juga kami ucapkan bagi kawan-kawan yang sudah subscribe Kalian luar biasa Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya At DCU Indo itu namanya Terima kasih Komik ini berada di komiknya Justice League volume kedua era New 52 isu masalah ke-23 Dengan judul Trinity War Chapter 6 Conclusion Yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus tahun 2013 Dan dengan jumlah halaman sebanyak 28 halaman Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya Dan inilah ceritanya Pada halaman pertama Kita dihantar pada kisah masa lalu atau flashback ya Yaitu 5 tahun yang lalu Yang dimana pada waktu itu Justice League melawan penakluk antar dimensi Yaitu namanya Darkseid Dan melawan pasukannya Cek ya playlistnya di Justice League New 52 Perlu diketahui bahwa hasil dari pertempuran itu Ternyata melemahkan setiap batasan antara alam semesta Yang dimana ada dua orang makhluk hidup yang berhasil melarikan diri Dari sisa-sisa planet di dunia mereka yang hancur Dan berhasil memasuki dunia bumi utama para Justice League Salah satu dari keduanya itu adalah The Outsider Dan ketika dia berhasil melarikan diri masuk ke bumi utama Sedangkan tuannya tidak Dia ditugaskan untuk membuat portal Untuk menghantar tuannya itu untuk masuk ke dunia ini Sementara itu Justice League yang tengah sibuk untuk menghadapi pertempuran ancaman-ancaman yang lain Di saat itulah dia mulai mencari cara untuk menyelamatkan orang yang telah menyelamatkan dirinya di planet asalnya Untuk melakukan ini Dia merekrut penjahat liga dan membangun perkumpulan rahasia Sacred Society Dan menempatkan seorang karakter yang menjadi penyusup di antara kedua liga Yaitu Justice League dan Justice League of America Yang telah kita ketahui seorang penyusup itu adalah yang bernama Atomika Dan semenjak mempelajari kota Pandora Dia tahu apa yang harus dia lakukan Dan sejak itulah dia mengatur untuk menaklukkan Superman Yang terakhir terjebak atas sebuah pembunuhan dari anggota Justice League of America Dan mengkambing hitamkan pada sebuah kota Kota itu bernama Kota Pandora Setelah para semua pahlawan dapat ditahlukkan Maka dunia ini akan bebas untuk ditahlukkan oleh orang-orang yang berasal dari planetnya yang hancur itu Sementara itu para tim Wonder Woman berhasil mengikuti jejak Konstantin yang melarikan diri ke sebuah kuil di Athena Yang akhirnya mereka menemukan John Konstantin Tapi sebelum mereka bertemu dengan tim Batman yang berada di bawah kuil Hephaestus Sebagaimana yang kita ketahui John Konstantin yang telah membawa kota itu Mereka semua sedang membahas kota Pandora yang menjadi masalah mereka selama ini Di saat itu si Vibe mulai merasakan kehadiran seseorang dari alam semesta lain di sekitar mereka Sedangkan si Madame Shanadu menjelaskan kepada Batman bahwa Kota Pandora itu bukanlah penjara untuk para pendosa Yaitu para Seven Deadly Sins Tetapi sebuah pintu untuk menuju ke dunia lain Akan tetapi ternyata kota Pandora itu adalah sebuah pintu untuk menuju ke dunia lain Mengetahui bahwa para pahlawan akan dirusak oleh pengaruh kota itu Batman mendesak untuk membersihkan kuil Tetapi itu terlambat Tiba-tiba semua pahlawan yang dipimpin oleh Superman dan Wonder Woman pun datang Dan mereka mulai berkumpul di lokasi itu Sangat ingin melihat resolusinya Sementara itu kota Pandora masih di tangan John Konstantin Dan inilah Trinity War Seri tirakhir yang ditulis oleh Geoff Johns dan digambar oleh Ivan Reis Tentu saja hal ini menjadi keributan Kota itu berpindah dari pahlawan yang satu ke pahlawan yang lainnya Dan di saat mereka semua saling baku hantam untuk bisa berebut kota Pandora Kota itu terlepas dari genggaman Konstantin Karena serangan dari Firestorm Batman berhasil mengambil kota itu Sementara itu The Outsider yang bersembunyi di balik tembok hanya bisa mengatakan Ya inilah waktunya Dia hanya melihat pertempuran pahlawan dari dunia ini Dengan melepaskan senyumnya yang bahagia Karena sebentar lagi tuannya akan segera datang ke dunia ini Di saat Batman yang telah berhasil membawa kota Pandora Simon Bass pun berkata Akhirnya Batman sudah mendapatkan kota itu Dan Superman bisa kita selamatkan Steve Trifor yang mendengar Simon Bass mengucapkan seperti itu Dia langsung dengan marahnya dan berkata Kau pikir aku peduli dengan Superman, Simon? Dia itu sudah mengambil pacarku, si Diana Nah disinilah adegan di awal penghantar cerita Trinity World itu dimulai Jika teman-teman masih ingat Coba ceklah yang dimana di cerita video pertama ending Disinilah diungkapkan Oke Yang dimana pada saat itu Superman menghantamkan sebongkah batu penyangga ke arah Batman Sama yang terjadi di halaman komik ini ya Ya dimana semua pahlawan tengah sibuk berusaha mati-matian untuk merebut kota itu Aquaman yang tengah sibuk melayani Hawkman Tiba-tiba dia dihantam oleh Merah Yang ternyata itu bukanlah Merah Dia adalah Martian Manhunter yang menyamar sebagai Merah Sementara itu The Question sibuk melayani Pandora Bagi The Question Dia berkeinginan keras untuk membuka kotak Pandora itu Hanya untuk meminta pengampunan dari semua dewa yang mengutuknya Tapi bagi Pandora itu tidaklah mungkin Karena kotak itu sangatlah berbahaya Wonder Woman yang melihat Batman bersama kotak Pandora Langsung menghampirinya dan berharap agar kotak itu diserahkan kepadanya Yang kemudian kelak dia akan menghancurkannya Tapi Batman menolaknya Karena kotak itu bisa menyembuhkan sahabatnya yang bernama Superman Sementara Superman yang dipengaruhi oleh sisi negatif kotak Pandora Dia mulai merasa cemburu dan mencurigai bahwa Wonder Woman dan Batman berselingkuh Jika saja dia mati Wonder Woman bisa juga untuk kembali ke Steve Trifor Konstantin bersama Steve pun berharap Kalau Superman mati saja Karena Superman lah yang telah merampas pacarnya itu Batman yang kemudian mengetahui bahwa kotak itu telah mempengaruhi mereka Tiba-tiba saja Superman menghantamkan kekuatannya Ternyata Wonder Woman pun mencegahnya Namun Superman hanya bisa mengatakan Aku ingin Batman mati Akhirnya mereka bertiga The Trinity pun bertabrakan Dan masing-masing mereka terlempar ke belakang Dan kotak itu pun jatuh ke tanah Di saat kotak itu jatuh dan menyentuh dengan tanah Tiba-tiba cahaya dari ketiga matanya padam sejenak Dan pada saat itu juga Pengaruhnya yang tadi aktif sekarang sudah mulai memudar Tapi itu tidaklah bertahan lama Dan disinilah dimana kita mengetahui semuanya Sebenarnya kotak itu bukanlah yang mempengaruhi Superman selama ini Sehingga membuat dirinya membunuh Dr. Lights Tentu hal ini sangat mencurigakan Firestorm menyatakan bahwa Di dalam diri Superman ada sebuah sinar yang memancarkan Radiasi Kryptonite di dalam tubuh Superman Berkat bantuan Elemen Woman Mereka menemukan bahwa Radiasi tersebut berasal dari Sepotong Kryptonite yang ditanamkan di otak Superman Dan itu tentu menimbulkan pertanyaan Bagaimana bisa itu sampai di sana Tanpa diduga Ternyata Atomika lah yang dengan mudah mengakui kepada Shibok Bahwa dialah yang meletakkannya di sana Yang sebenarnya Dia melakukannya tepat pada saat Dr. Lights dibunuh Setelah dia meletakkan Kryptonite di otaknya Superman Otomatis itu memicu head visionnya Superman terlepas Nah di saat itulah si Atomika yang memasukkan sliver Ke saraf otaknya itu Yang pada akhirnya dia mengakui bahwa Dia tidaklah bekerja untuk Justice League Maupun Justice League of America Jadi siapa nih? Nah ya kan? Jadi kita lanjut aja lah ceritanya ya Memang di luar dugaan Shibok yang tidak menyangka dan tidak menduga bahwa Atomikalah sumber masalah Kenapa Superman bisa menjadi seperti itu Dia pun menuduh Atomika sebagai seorang pengkhianat Atomika bukannya merasa malu Dia malah bangga dan dia mengakui bahwa dia memanglah sudah keterlaluan Tiba-tiba sebuah suara dari dalam tubuh Shibok yang berbentuk suara digital Dan menjelaskan bahwa selama ini telah bersembunyi di dalam dirinya selama berabad-abad lamanya Dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menyingkirkan beban kemanusiaannya Green Lanternnya Simon Best terpaksa menangguhkan sisa-sisa sisi kemanusiaan Shibok ke dalam energi Green Lantern Kemudian dengan anehnya tubuh Shibok direformasi sebagai bentuk humanoid yang lengkap Dan memperkenalkan dirinya sebagai Green dan sekarang dia sudah aktif Yang akhirnya dia melepaskan ledakan artileri berat kepada semua orang yang ada di dekatnya Dengan keadaan yang panik dan kebingungan The Outsider melangkah lurus dengan santainya ke tengah kuil Dan mengambil kotak itu dari lantai Saat Pandora bereaksi dengan kebingungan The Outsider yang telah berhasil menggenggam kotak Pandora Kotak itu pun mengeluarkan sinar yang bercahaya Dan dia menjelaskan kepada Pandora yang masih bingung dengan kotaknya itu Bahwa para dewa mengira kotak itu adalah objek sihir Tetapi itu ternyata salah Dan kotak yang berada di tangannya itu Kotak Pandora itu adalah merupakan satu sains ilmu pengetahuan Akhirnya kotak itu semakin banyak mengeluarkan cahaya Yang kemudian menimbulkan suara ledakan Yang mengakibatkan orang-orang yang di dekatnya menjadi terbanting The Outsider menjelaskan pada awalnya Kotak itu telah dibuat di dunianya Dan kemudian berada di dunia ini Pandora yang selama ini telah mencari seseorang di dunia ini Yang bisa membuka kotak Tetapi sebenarnya Jika seseorang dari dunianya bisa membuka kotak Pandora itu Yang hanya seorang yang memiliki aura kejahatan yang bisa membukanya Tetapi jika kotak itu terbuka Maka itu akan menjadi pintu gerbang ke alam semesta dunia The Outsider lalu menyeringai Dia memberitahunya bahwa terlepas dari semua usahanya Untuk mencari tahu siapa dibalik kekacauan yang terjadi Jawabannya adalah klise Bahwa dia adalah sebenarnya seorang pelayan dari tuannya Sama seperti Mother Box Tapi ini hanya satu di dunia Akhirnya kotak itu pun membuka sebuah portal Dimana dibalik portal Muncul bayangan siluet seorang pria Dead Man, Elemen Woman, dan Stargirl yang melihat itu Menjadi bingung dan penasaran Ternyata itu adalah seorang yang mirip dengan Aquaman Tetapi dia hanya berdiri saja Dan tidak mengucapkan kata-kata Beberapa saat kemudian Dia ternyata jatuh ke tanah dan mati Kemudian diikuti oleh seorang yang tampak seperti Superman Sementara itu Pandora mengetahui Bahwa kotak Pandora yang ternyata sudah hancur Sedangkan Madame Shanadu menyadari Bahwa yang muncul di hadapan mereka adalah Yang berasal dari Bumi Ketiga Ternyata kotak Pandora adalah pintu keluar masuknya ke Bumi Ketiga Dan melalui pintu itu telah muncul Justice League versi Bumi Ketiga Yaitu Crime Syndicate Mengingat posisi Justice League yang melemah Crime Syndicate cukup siap untuk menaklukkan dunia mereka Mereka terdiri dari Owlman, Johnny Quick, Dead Strong, Power Ring, Ultraman, dan Superwoman Pemimpin mereka Ultraman berkata Walaupun She-King tidak bisa bertahan hidup Tapi kami bisa Tepat di depan mereka semua She-King yang tewas tergeletak di bawah Sementara itu Ternyata Atomika yang mengenal orang asing tersebut Menghampiri salah satu dari mereka Ternyata Atomika adalah salah satu dari anggota Crime Syndicate Seperti yang disebutkan The Outsider tadi Hanya dua orang yang selamat masuk ke dunia ini Salah satu adalah dirinya sendiri Dan satunya lagi ternyata Atomika yang selama ini menyusup ke tim Justice League of America Dan ternyata menjadi pengkhianat untuk tim Justice League Bahkan Justice League of America Ternyata The Outsider yang selama ini adalah pelayan dari tuannya Dia ternyata bernama Alfred Pennyworth dari bumi ketiga Mengucapkan selamat datang untuk tuannya All Men Dan disini terungkap lah sudah semua permainan yang dilakukan selama ini Peperangan yang terjadi di antara ketiga pahlawan Baik Justice League, Justice League of America dan Justice League Dark Mereka hanya sebagai kambing hitam dari Alfred Pennyworth versi bumi ketiga Tiba-tiba Power Ring, Green Lanternnya versi bumi ketiga Melepaskan tembakan ke arah semua pahlawan bumi utama Yang ternyata itu merupakan sebuah tanda bahaya yang berada di sekitar mereka Dan ternyata The Green yang kita ketahui Juga merupakan bagian dari anggota Crime Syndicate Dan Superwoman membawa seorang tahanan yang menutupi wajahnya Sementara itu tepat di hadapan Crime Syndicate Ternyata yang berada di depan mereka adalah orang-orang yang mirip dengan mereka Dengan keadaan para pahlawan yang ingin segera bangkit untuk melawan mereka Maka dari itu para Crime Syndicate pun lebih dulu untuk menghancurkan mereka Bagi mereka bumi ini saatnya milik Crime Syndicate Dan cerita Trinity War pun selesai Yang berlanjut dengan serial Forever Evil Teman-teman di Indonesia dimanapun kalian berada Bagian cerita terakhir Trinity War ini sudah selesai kita ceritakan Dan sebagaimana yang kita ketahui Ending cerita ini ternyata melahirkan konsep cerita yang baru lagi Yaitu Forever Evil Jadi bagaimana apakah cerita Forever Evil ini akan kita ceritakan Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini ya Tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini Atau tombol dislike jika kalian tidak menyukainya Dan bagikan juga video ini ke semua sosial media kalian Baik Facebook, Whats, ataupun Instagram, ataupun yang lain-lain sebagainya Agar para fans DC lainnya bisa menikmati video komik ini Ya tetap selalu berpikir positif Jaga kesehatan teman-teman semua Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax